Untuk memperkuat tim bulu tangkis Riau, pada pekan olahraga wilayah Sumatera tahun 2019 mendatang, persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia wilayah Riau akan menarik atlet-atlet Riau berlatih di Pulau Jawa. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua PBSI Riau, Eri Zul Hendrizal. Menurutnya, sebagai persiapan porwil 2019 nanti, PBSI Riau akan menarik atlet yang berlatih di Jawa seperti di Kudus, Eksis, Mutiara, Bandung, dan di Jaya Raya. Sebelumnya, PBSI juga akan melakukan seleksi terlebih dahulu dan akan mengambil yang terbaik untuk atlet di porwil nanti. Setelah itu, PBSI Riau akan membentuk tim untuk porwil yang terdiri dari 8 atlet putra dan 8 atlet putri. Atlet yang lolos seleksi tersebut kemungkinan akan diikutkan training center dari KONI maupun dari PENGPRO PBSI sendiri. Persiapan kita dari PBSI Riau untuk porwil tahun 2019 yang dilaksanakan di Bengkulu, kita akan menarik atlet-atlet kita yang ada latihan di Pulau Jawa, misalnya di Klub Jarum Kudus, ada di Eksis, ada di Mutiara, Bandung, ada di Jaya Raya, dan semuanya akan kita tarik untuk memperkuat tim Riau. Target utama PBSI Riau pada ajang porwil di Bengkulu nanti adalah lolos pon. Untuk menambah jam, terbang atlet PENGPRO PBSI Riau juga akan menurunkan atlet di berbagai kejuaraan bulu tangkis pada tahun ini. Heru Rinaldo dan Kairunas melaporkan.